kalau boleh tahu gaji di sini berapa sih terus kerjanya ibu ngapain aja kalau tugas di Masjid Haram ini ngambil sampah banyak ibu teman-teman dari Indonesia yang kerja di sini banyak Masya Allah 300 orang perempuan Indonesia yang kerja di Masjidil Haram dengan gaji seribu bahkan kerja di sini tuh jadi impian seluruh umat muslim ya Bu ya dari dulu menginginkan sekarang Alhamdulillah tercapai cita-cita udah berapa tahun dulu udah lama pengen lagi ya di umroh ya kerja di sini Alhamdulillah sekarang sudah semuanya terkabul amin situasi setelah sholat isa di bagian perempuan Agil bi gimana perasaan Agil bi udah bisa masuk ke platar Masjidil Haram gimana rasanya Hai jumpa lagi dengan channelnya Umi Gilbi Halo sahabat Gilbi semuanya apa kabar semoga semuanya sehat ya dan selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin bagi sahabat Gilbi yang belum sholat ayo dong sholat dulu yang belum ngaji jangan lupa ya ngajinya karena sholat dan ngaji itu penting banget nah di malam hari ini Umi Gilbi sedang ada di plataran Masjidil Haram dan Umi Gilbi ditemani ditemani sama Abi Gilbi ada di depan dan sama Gilbi sementara Abi Gilbi mau ngantar AA Gilbi ke kamar mandi dulu karena dari tadi Gilbi pengen pipis biarin Gilbi dah biarkan Gilbi pipis dulu ya sekarang kita sambil nunggu Bu Gilbi disini kita lihat situasi di plataran Masjidil Haram nah ini kondisinya Masya Allah sekarang anak kecil sudah mulai bisa masuk ke plataran hanya di plataran saja belum bisa masuk ke dalam masjidnya nggak papa walaupun belum bisa masuk ke masjidnya Alhamdulillah ya anak aku Gilbi udah seneng Alhamdulillah kita sambil nunggu Gilbi ya Nah sahabat di malam hari ini Alhamdulillah alamin cuaca panas walaupun panas tapi masih ada sudah sembriwing angin walaupun sedikit ya jadi nggak begitu panas dan tadi pas kita ke sini tidak ada pemeriksaan apapun beda dengan waktu bulan Ramadan ya kalau bulan Ramadan disini tuh ketat banget bahkan mau masuk ke jalan rayanya aja kita diperiksa tapi Alhamdulillah sekarang udah tidak begitu ketat sekarang kita mau coba cari air zam-zam yuk nah ini air zam-zamnya kita minta dulu Assalamualaikum oke syukran nah ini air zam-zamnya Masya Allah nikmat bener minum air zam-zam ini kita minum tapi kita menepi dulu yuk kita duduk di samping tangga itu biar nanti Abi Gilbi nggak begitu susah nyari Umi Gilbi nanti nyari yang lagi kemana gitu Nah kita menepi disini aja dulu ya sambil minum air zam-zam Umi Gilbi minum air zam-zam dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah seger banget Masya Allah semoga untuk sahabat Gilbi semua juga bisa merasakan segarnya air zam-zam ini ya bisa ke Tanah Suci Mekah dengan keluarga tercinta Nah itu Gilbi baru keluar dari WC Hai iya bikin video iya bikin video iya bikin video alhamdulillah 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 amin siapa dong aku mau pembukaan kan udah pembukaannya iya 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 agil bi gimana perasaan agil bi udah bisa masuk ke pelatar Masjidil Haram gimana rasanya iya seneng juga waktu itu aku nanti ajak umroh iya tapi sekarang belum bisa umroh ya cuman baru bisa sampai ke pelatarannya aja walaupun sampai pelataran nah Gilbi seneng alhamdulillah nah sahabat karena udah ketemu sama Gilbi sekarang Umi Gilbi mau masuk ke dalam Masjidil Haramnya dulu yuk dah Alhamdulillah sekarang ini Umi Gilbi lagi jalan menuju ke dalam Masjidil Haram dan malam ini Masjidil Haram tidak begitu rame ya bisa dilihat ini orang-orang yang mau masuk ke Masjidil Haram yang mau ibadah sholat isa ini nggak begitu rame tapi nggak tahu sih di dalamnya tapi ini untuk menuju ke Masjidil Haramnya nggak begitu rame Alhamdulillah sekarang kita udah ada di dalam Masjidil Haramnya dan situasi di dalam Masjidil Haram lumayan rame juga tapi ini Umi Gilbi masih jalan menuju ke sab bagian perempuan karena untuk sab bagian perempuan itu ada di belakang sebelah sana jadi kita jalan terus dan inilah Kakbah ini Kakbahnya nggak begitu terlihat ya sahabat ya kita lanjut terus jalan sampai nanti kita ketemu dengan sab untuk sholatnya tapi untuk bagian laki-laki ini kayaknya udah full banget ya udah terlihat udah nggak ada sab yang kosong nah di depan ini ada lampu hijau lampu hijau ini pertanda untuk mulainya kita tawaf jadi disini ditandai dengan lampu hijau kalau tawaf itu dibawah ya pas langsung di depan Kakbah nah untuk sab perempuannya ada di balik tira ini Alhamdulillah Rabbah Amin sekarang Umi Gilbi sudah nemu safnya nah ini saf bagian perempuannya nah sahabat ini Umi Gilbi nggak sengaja ketemu sama pekerja Masjidil Haram perempuan insya Allah Ibu kalau boleh tahu Ibu namanya siapa nih Bahriyah 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 Insya Allah Ibu orang mana ini Banjarmasin Banjarmasin udah lama kerja disini Satu tahun Satu tahun Masya Allah Bahagianya Ibu bisa kerja ngurusin rumah Allah dimana ini hampir impian seluruh umat musim yang ada di dunia ya Semoga Ibu sehat selalu Ibu kalau boleh tahu gaji disini berapa sih Seribu Seribu sebulan Masya Allah walaupun walaupun besar walaupun kecil tapi kalau kita bersyukur Alhamdulillah cukup ya Bu ya Apalagi Ibu kerjanya disini ya bisa sholat terus disini bisa berdoa terus di depan Ka'bah ya Banyak Ibu teman-teman dari Indonesia yang kerja disini Banyak Masya Allah Ada 200 dan 300 300 orang perempuan Indonesia yang kerja di Masjidil Haram dengan gaji seribu Masya Allah Semoga Ibu sehat selalu ya Mungkin ada yang mau diungkapkan di video ini Terima kasih Iya Ini temannya dari Sri Lanka Sri Lanka Sri Lanka Oh Masya Allah Thank you Iya Ibu Masya Allah aku seneng banget ketemu sama orang Indonesia yang kerja disini Bahkan kerja disini tuh jadi impian seluruh umat muslim ya Bu ya Ya dari dulu menginginkan sekarang Alhamdulillah tercapai cita-cita Masya Allah Udah berapa tahun dulu udah lama pengen hadiah, pengen umrah, pengen kerja disini Alhamdulillah sekarang sudah semuanya terkabul Amin Masya Allah Alhamdulillah luar biasa Ibu rezekinya Berarti keluarga semua di Indonesia Ibu ya Iya Di Indonesia Alhamdulillah Aku sendiri disini Tapi banyak teman-teman kan juga sama seperti saudara Semuanya gitu Iya Sama kita lah seperti Semua seperti Indonesia, Sri Lanka Semua sama seperti saudara Iya Sama-sama di perantauan Sama-sama nyari rezeki disini Iya Masya Allah Aku seneng banget melihat Ibu dari tadi Apa sih kerjanya sangat pakai hati Karena Kita bukan hanya kerja disini ya Bu ya Tapi kita juga disini ibadah ya Bu ya Setiap hari Iya Sambil kerja Nah itu Ibu Bikin senang gitu Iya Balasannya dunia akhirat Bu Masya Allah Iya Ibu Jaga kesehatan ya Bu ya Insya Allah Semoga Ibu selalu ada dalam lindungan Allah Begitupun temannya Semoga sehat Amin 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 Allahumma Amin 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 Ibu Salam sayang dari kami Ini dari Indonesia juga Iya sama Dari Indonesia nya dari mana ini Ibu Halimantan Masya Allah ini juga orang Indonesia nih Masya Allah Ini sudah lama disini Ini sudah berapa tahun Ibu Dua tahun Dua tahun Ibu namanya siapa Saya Ini dua kali balik Dua kali Terus balik terus datang lagi kesini Oh kalau Ibu belum pulang ya Iya belum Belum pulang Mungkin ada 8 tahun semuanya sama dulu Dulu kan Oh cuman kemarin pulang Iya pulang Jadi balik lagi Masya Allah Bu Kalau boleh tahu ini Ibu kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa Bu Dan Kesininya jam selang dua Selang dua sampai jam Jam selang sepuluh Sampai jam selang sepuluh Terus kerjanya Ibu ngapain aja kalau tugas di Masjidil Haram ini Ngambil sampah Ngambil sampah Yaudah kalau gitu takut ganggu kerjanya Ibu Sehat selalu Panjang umur Lancar rezekinya Lancar urusan dunia akhiratnya Yang penting Ibu selalu ada dalam diniungan Allah Maupun Ibu yang disini Ataupun yang keluarga yang di Indonesia ya Bu ya Ya Terima kasih banyak Bu Dan ini ada Sedikit rezeki nih Bi Dari subscribernya Umi Gilbi Mohon diterima ya Bu ya Terima kasih Ya walaupun gak banyak ini Mohon maaf ya Bu ya Titipan dari subscribernya Umi Gilbi Mohon maaf banget Makasih ya 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 Sehat-sehat ya Bu ya Amin Sehat-sehat ya Bu ya Alhamdulillah Nanti Umi Gilbi lanjut ya Kalau sudah selesai sholat isahnya Ikuti terus vlognya Umi Gilbi ini sampai selesai Kita sholat berjamaah dulu langsung di Masjidil Haram Alhamdulillah Rabbil Amin baru selesai sholatnya Yuk sekarang kita keluar Ini Situasi setelah sholat isah Di bagian perempuan Nah sahabat Alhamdulillah Tadi Umi Gilbi tidak sengaja ketemu dengan saudara kita Yang sama-sama dari Indonesia Yang beliau itu kerja di tempat yang sangat mulia Dimana tempat kerja beliau itu Tempat yang paling suci yang ada di dunia Dan tempat yang paling diimpikan oleh seluruh umat muslim yang ada di dunia Dan ya Allah Dengan gaji yang sangat kecil Gajinya hanya seribu real tadi Beliau bilang seperti itu Dan beliau tidurnya di mes Dengan makan seadanya Dan sangat super ketat katanya Ya Allah Doakan untuk saudara kita yang sedang mencari nafkah Bekerja di Masjidil Haram Siapapun itu Mau orang Indonesia Ataupun orang luar dari Indonesia Semoga semuanya sehat Panjang umur Lancar rezekinya Semoga Beliau-beliau yang sangat berjasa membersihkan Tempat yang paling mulia ini Semoga Allah selalu lindungi Keluarganya Ataupun beliau sendiri yang terjadi di sini Sekarang kita akan langsung keluar dari Masjidil Haram Yuk Nah ini Sekitarannya Yuk sekarang kita langsung keluar aja Ini masuk dan keluarnya Dipantau sama monitor seperti ini sahabat Masih sangat ketat sekali Alhamdulillah Irohbir Alamin Sudah selesai Sholat ishanya Sudah selesai Doa di dalam Masjidil Haramnya Dan sekarang Umigilbi Udah ada di luarnya Dan ini Pemandangan Vlog Tower Zamzam Oke deh sahabat Cukup sekian untuk vlog hari ini Semoga video ini bermanfaat Semoga video ini menginspirasi Semua umat muslim Semoga kita semua Selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin Baik Bumi Gilbi Pamit Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh